Daud dan Sulaiman, zaman kemasan kerajaan Israel. Daud dan Sulaiman adalah dua raja yang memimpin kerajaan Israel pada zaman sebelum Nabi Isa. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yaakob, Daud dan Sulaiman dikenal sebagai nabi-nabi yang memiliki keistimewaan dan kelebihan dari Allah. Mereka juga berhasil membangun kerajaan yang kuat, makmur, dan beradab. Daud, raja yang berjiwa satria. Daud AS, lahir di kota Baitul Magdis, Yerusalem, sekitar tahun 1040 sebelum masehi. Ayahnya bernama Isya, seorang keturunan dari Nabi Yahya, salah satu putra Nabi Yaakob. Daud memiliki sepuluh saudara laki-laki, namun ia adalah yang paling bungsu dan paling dicintai oleh ayahnya. Daud memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah keberanian, kebijaksanaan, kesabaran, keadilan, dan ketakwaan. Ia juga diberi karunia oleh Allah berupa suara yang merdu, kemampuan memainkan alat musik, dan ilmu mengolah besi. Daud juga dikenal sebagai ahli ibadah, ahli tafsir, ahli hukum, dan ahli perang. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Daud adalah ketika ia berhasil mengalahkan Jalud, seorang raksasa yang menjadi panglima tentara bangsa Filistin. Saat itu, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin, yang memiliki kekuatan militer yang lebih besar. Jalud menantang siapapun dari bangsa Israel untuk berduel dengannya, namun tidak ada yang berani menghadapinya. Daud yang saat itu masih remaja dan hanya menjadi penggembala domba ayahnya, datang ke medan perang untuk mengantarkan bekal kepada saudara-saudaranya. Ia melihat tantangan Jalud dan merasa terpanggil untuk membela agama Allah. Ia pun mengajukan diri untuk berduel dengan Jalud, meskipun banyak yang meragukan kemampuannya. Daud tidak memakai baju besi atau pedang, melainkan hanya membawa tongkat gembala, tas kulit, dan beberapa batu kerikil. Ia menghadapi Jalud dengan penuh percaya diri dan berdoa kepada Allah untuk memberinya kemenangan. Dengan izin Allah, Daud berhasil melemparkan salah satu batunya ke arah kepala Jalud dengan menggunakan tas kulitnya sebagai katapel. Batu itu menembus pelindung kepala Jalud dan membuatnya jatuh pingsan. Kemudian mengambil pedang Jalud dan memenggal kepalanya. Kemenangan Daud atas Jalud membuat bangsa Israel bersorak-sorai dan menghormatinya sebagai pahlawan. Raja Saul, yang saat itu memimpin bangsa Israel, mengangkat Daud sebagai panglima tentaranya dan menikahkan putrinya Mihal dengan Daud. Namun, Saul juga merasa iri dan takut kepada Daud, karena ia melihat bahwa Allah lebih menyayangi Daud daripada dirinya. Saul pun berusaha membunuh Daud, dengan berbagai cara, namun selalu gagal karena Allah melindungi Daud. Daud terpaksa melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di gua-gua dan pegunungan. Ia juga mendapat bantuan dari Yonatan, putra Saul yang merupakan sahabat karib Daud. Selama masa pelariannya, Daud tetap bersabar dan beribadah kepada Allah. Ia juga menulis banyak masmur atau pujian kepada Allah. Yang kemudian menjadi bagian dari Kitab Suci Taurat. Setelah Saul dan Yonatan gugur dalam peperangan melawan bangsa Filistin, Daud diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Ia memindahkan ibu kota kerajaannya dari Hebron ke Baitul Magdis, yang ia rebut dari bangsa Yebus. Ia juga membawa tabut perjanjian, yang berisi loh batu yang ditulis oleh Nabi Musa, ke Baitul Magdis sebagai pusat ibadah bangsa Israel. Daud wafat pada usia 70 tahun di Baitul Magdis. Ia dimakamkan di sana dengan hormat oleh putranya yang bernama Sulaiman, yang kemudian meneruskan tahtanya sebagai raja bangsa Israel. Sulaiman, raja yang berilmu luas. Sulaiman AS, adalah putra dari Daud dan Bat-Sieba. Ia lahir sekitar tahun 1010 sebelum masehi di Baitul Magdis. Ia adalah putra kesayangan Daud, yang mengajarkan kepadanya ilmu agama, ilmu politik, ilmu militer, ilmu sastra, dan ilmu lainnya. Sulaiman memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan keilmuan yang luar biasa. Ia juga diberi karunia oleh Allah, berupa kemampuan berbicara dengan binatang dan jin, menguasai angin, dan mengendalikan logam. Sulaiman juga dikenal sebagai ahli ibadah, ahli hikmah, ahli kedokteran, ahli astronomi, ahli botani, ahli zoologi, ahli arsitektur, dan ahli senjata. Sulaiman menjadi raja bangsa Israel setelah Daud wafat. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, serta melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperluas wilayah dan membangun kerajaan. Ia juga menjaga hubungan baik dengan raja-raja tetangga, seperti Raja Hiram dari Tirus, Raja Sabah dari Yaman, dan Raja Asyur dari Mesopotamia. Sulaiman membangun banyak bangunan yang megah dan indah, diantaranya adalah Baitul Magdis, Masjidil Aqso, yang menjadi tempat ibadah dan pusat pemerintahan bangsa Israel. Ia juga membangun istana yang mewah dan luas, yang dilengkapi dengan taman-taman, kolam-kolam, hewan-hewan langka, dan perhiasan-perhiasan berharga. Ia juga membangun bendungan-bendungan, terusan-terusan, jalan-jalan, dan pelabuhan-pelabuhan. Sulaiman AS juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kerajaannya. Ia memiliki banyak penasihat, ahli, dan peneliti yang membantunya dalam berbagai bidang. Ia juga memiliki perpustakaan yang besar dan lengkap, yang berisi kitab-kitab suci, kitab-kitab hikmah, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab ilmu alam, dan kitab-kitab seni. Sulaiman juga memanfaatkan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk kemaslahatan umat. Ia berbicara dengan binatang dan jin, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Ia juga menguasai angin, dan menggunakannya untuk berpergian dan berdagang dengan cepat. Ia juga mengendalikan logam, dan membuatnya menjadi bahan-bahan untuk membangun dan menghiasi bangunan-bangunan. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Sulaiman adalah ketika ia bertemu dengan Ratu Sabah, Bilkis, seorang penguasa dari Yaman yang memiliki kekayaan dan kecantikan yang luar biasa. Ratu Sabah adalah seorang penyembah matahari, yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sulaiman mendengar tentang Ratu Sabah dari seekor burung hut-hut, yang menjadi salah satu pengikutnya. Burung hut-hut memberitahu Sulaiman bahwa Ratu Sabah memiliki singgah sana yang megah dan indah, yang terbuat dari emas, permata, dan kayu-kayu pilihan. Burung hut-hut juga memberitahu Sulaiman, bahwa Ratu Sabah memiliki kaki yang berbulu, yang ia sembunyikan dengan menggunakan sepatu. Sulaiman tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ratu Sabah, dan mengirimkan surat kepadanya melalui burung hut-hut. Dalam suratnya, Sulaiman mengajak Ratu Sabah untuk beriman kepada Allah, dan menyerahkan dirinya kepada Sulaiman. Ratu Sabah menerima surat itu dengan hormat, namun ia tidak langsung menuruti ajakan Sulaiman. Ia malah ingin menguji Sulaiman dengan mengirimkan hadiah-hadiah yang berharga kepadanya. Sulaiman tidak terpengaruh oleh hadiah-hadiah itu, karena ia sudah memiliki segala sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ia malah meminta bantuan kepada jin-jin yang bekerja untuknya, untuk membawakan singgah sana Ratu Sabah kepadanya dalam sekejap mata. Jin-jin itu pun berhasil melakukannya dengan izin Allah. Kemudian, Sulaiman mengundang Ratu Sabah untuk datang ke istananya di Baitul Maqdis. Ratu Sabah pun datang dengan rombongan yang besar dan megah. Ketika ia sampai di istana Sulaiman, ia terpesona oleh kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan yang ada di sana. Ia juga terkejut ketika ia melihat singgah sananya sendiri sudah ada di sana. Padahal ia baru saja meninggalkannya di Yaman. Sulaiman kemudian menyambut Ratu Sabah dengan ramah, dan mengajaknya untuk masuk ke dalam istananya. Di dalam istana, Sulaiman telah menyiapkan sebuah ruangan yang lantainya terbuat dari kaca, yang di bawahnya ada kolam yang berisi ikan-ikan. Sulaiman ingin mengetahui apakah Ratu Sabah memiliki kaki yang berbulu atau tidak. Ketika Ratu Sabah melangkah ke ruangan itu, ia mengira bahwa lantainya adalah air, sehingga ia mengangkat sepatunya. Sulaiman pun melihat bahwa kaki Ratu Sabah memang berbulu, seperti yang diberitahu oleh burung hut-hut. Sulaiman kemudian memberitahu Ratu Sabah bahwa lantainya bukan air, melainkan kaca. Ratu Sabah merasa malu dan tercengang oleh keajaiban yang ditunjukkan oleh Sulaiman. Ia pun menyadari bahwa Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi karunia oleh Allah yang lebih besar dan lebih mulia daripada apa yang ia sembah selama ini. Ia pun mengucapkan syahadat, dan menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan tunduk kepada Sulaiman. Sulaiman menerima Ratu Sabah sebagai pengikutnya, dan menikahinya dengan izin Allah. Ia juga mengajarkan kepada Ratu Sabah ilmu-ilmu yang ia miliki, dan membantunya memimpin kerajaannya dengan baik. Mereka hidup bahagia bersama, dan menjadi contoh bagi umat manusia. Sulaiman wafat pada usia 60 tahun di Baitul Magdis. Ia dimakamkan di sana dengan hormat oleh putranya yang bernama Rehabim, yang kemudian meneruskan tahtanya sebagai Raja Bangsa Israel. Kesimpulan Daud dan Sulaiman adalah dua raja yang memimpin kerajaan Israel pada zaman sebelum Nabi Isa. Mereka adalah nabi-nabi yang memiliki keistimewaan dan kelebihan dari Allah. Mereka juga berhasil membangun kerajaan yang kuat, makmur, dan beradab. Daud adalah raja yang berjiwa satria, yang berhasil mengalahkan jalut dan membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Ia juga memerintah dengan adil dan bijaksana, serta memperluas wilayah kerajaannya hingga mencakup sebagian besar tanah Palestina dan sekitarnya. Sulaiman adalah raja yang berilmu luas, yang memiliki kemampuan berbicara dengan binatang dan jin, menguasai angin, dan mengendalikan logam. Ia juga membangun banyak bangunan yang megah dan indah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kerajaannya. Daud dan Sulaiman adalah teladan bagi umat manusia dalam hal keimanan, keilmuan, keadilan, dan kemaslahatan. Mereka juga merupakan bukti dari kekuasaan dan karunia Allah yang tidak ada tandingannya.